Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, tidak ada cukup bukti yang dapat meyakinkan adanya abuse of power Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan saat pembacaan putusan hasil Sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta pada Senin 22 April. Adanya putusan MK-MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak serta-merta. Dapat menjadi bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Dalam sidang putusan Sengketa Pilpres 2024 ini turut dihadiri Paslon 01 Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganja Pranowo Mahfud MD. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023. Menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah. Di antaranya dalam putusan Mahkamah nomor 41-41 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023 serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kak Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q undang-undang pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan aku. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK-MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power. Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK-MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK-MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks persisian hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpunuhan syarat tersebut bagi Gibran Raka-Buni Raka selaku calon Wakil Presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024.